Bab 816-18 Jenis Penyiksaan Tubuh Tirza segera menyatu lagi di kehampaan. Dari bubuk disatukan kembali, penampilannya berubah dari tua jadi muda lagi. Begitu ajaib, bahkan banyaknya negara adidaya yang hadir. Belum pernah menyaksikan pemandangan ini. Tentu saja ini merupakan kemampuan Muci. Meski memutar kembali waktu menguras banyak energi. Namun kalau cuma sebentar, tidak menguras sebanyak itu. Cuma memutar satu menit kembali. Muci masih mampu. Juga, meski energi murninya terkuras abis. Di sini ada orang yang bisa membantu Muci mendapatkan kembali energi murninya dengan cepat. Bagaimanapun juga, kali ini Devan membawa rombongan dewa kuno dari benua Asmodes. Mereka menguasai semua jenis keterampilan dan hukum yang menakjubkan. Meski dibangkitkan kembali, ekspresi Tirza penuh kengerian. Tirza mengerti. Berikutnya, sesuatu yang lebih mengerikan menantinya. Tubuhnya kembali ke penampilan semula. Devan sudah ada di depannya. Namun, sebelum Devan bertindak, Devan melirik Yuqi. Mengajukan pertanyaan, Yuqi, berapa kali kamu bisa memutar kembali waktu? Sebanyak yang kamu mau. Yuqi menjawab. Hebat. Devan menampilkan senyum. Krak, krak. Devan langsung menarik lengan Tirza hingga terputus. Kemudian dengan energi magis, menarik Tirza jadi dua bagian dari perut. Berikutnya meledakkan Tirza. Putar waktu lagi. Yuqi langsung memutar waktu kembali. Hahaha, cuma ini yang bisa kamu lakukan, tidak sakit sedikitpun. Sesudah Tirza dibangkitkan, dia terkekeh liar. Tirza mengerti, Devan tidak akan melepaskannya begitu saja. Pasti akan menyiksanya. Makin Tirza tampak takut, Devan pasti makin kejam. Jadi Tirza sengaja tampak biasa saja, tidak takut sedikitpun. Agar Devan menjadi bosan dan membiarkan Tirza mati. Kalau aku menjerit kesakitan, aku akan menggunakan nama belakangmu mulai sekarang. Kata Tirza, Benarkah? Devan jadi tertarik sesudah mendengar perkataan Devan. Kali ini Devan tidak menyerang Tirza. Sebaliknya mengambil Artil. Devan menggunakan energi magisnya untuk membentuk Gergaji. Menyuruh Artil untuk berdiri di atas kepalanya. Kemudian Gergaji memotong bagian tengahnya. Serak, serak, serak. Suara mata Gergaji yang bergesekan dengan daging terdengar begitu keras. Ah, Artil menjerit kesakitan. Mulanya Tirza mau memberikan serangan keras pada Devan. Namun Devan tidak berurusan dengannya kali ini. Malah mengurus Artil. Meski Gergaji itu memotong tubuh Artil. Namun tidak ada bedanya dengan menggergaji tubuhnya. Tirza tidak menduga. Rupanya ada orang yang lebih keji darinya. Karena penggergaji yang dimulai dari bawah. Artil begitu kuat. Jadi dia tidak mati secepat itu. Benar saja, Artil tidak mati sebelum gergaji sampai ke kepalanya. Sebelum mati, Artil bisa memandang dengan jelas tubuhnya digergaji jadi dua. Entah itu sakit fisik atau guncangan mental. Semuanya mencapai ambang batas yang bisa diterima Artil. Ah, monster, kamu sungguh monster. Usus Artil keluar ketika tubuhnya digergaji. Penampakannya begitu mengerikan. Namun tidak ada satupun yang merasa kasihan padanya. Karena selama bertahun-tahun, klan Rezan selalu menargetkan klan Heteran hingga hampir musnah. Sebelumnya populasi klan Heteran triliunan. Kini cuma tersisa beberapa ratus ribu orang. Kalau bukan karena defan, klan Heteran akan makin menderita. Klan Rezan pantas menerima pembalasan ini. Gergaji terus memotong selama beberapa menit, kemudian Artil terbelah jadi dua sepenuhnya. Meski Tirza berpura-pura tidak takut. Namun di dalam hatinya, dia merasa ngeri. Terkadang menunggu seringkali lebih menyiksa. Ketika Artil kehilangan kesadaran, Yuqi langsung memutar waktu kembali. Tidak menyanyiakan waktu sedikitpun. Segera, tubuh Artil kembali menyatu. Ah, habisi saja aku. Artil sudah tidak tahan. Tenang saja, aku akan menghabisimu, cibir defan. Kemudian defan mengatakan kepada Tirza, kini giliranmu. Detik berikutnya, tubuh Tirza pun terbalik. Sebuah gergaji dengan energi magis terbentuk. Kemudian mulai menggergaji. Tirza sudah siap untuk ini. Jadi Tirza terus maju tanpa mengucapkan sepatah kata. Hingga tubuhnya terpotong jadi dua. Kemudian waktu diputar kembali. Tirza dibangkitkan lagi. Matanya dipenuhi cibiran. Hahaha, sudah ku bilang, tidak peduli seperti apa kamu menyiksaku. Aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun, mau menyiksaku demi kepuasan. Mimpi, Tirza terkeke. Tirza tidak boleh menyerah sekarang. Kalau menyerah, penyiksaan lebih kejam akan menunggunya. Selain itu, metode defan sudah begitu kejam. Apa lagi yang bisa defan lakukan? Apa lagi yang lebih mengerikan dibanding tubuh di gergaji jadi dua? Bagaimanapun, Tirza merupakan makhluk tertinggi di kosmik. Entah ketahanannya terhadap rasa sakit atau keinginannya untuk bertahan. Semuanya begitu kuat. Ada metode lain. Cepat gunakan, aku akan dengan senang hati menerimanya. Tirza terprovokasi. Sesuai keinginanmu, defan menampilkan senyum mendengarnya. Tirza pasti mengira defan tidak punya cara lain untuk menyiksanya. Itu karena Tirza tidak tahu. Di Antares, ada yang disebut 18 tingkat neraka. Kali ini, defan langsung menyiksa Artil dan Tirza bersama. Artil, jangan menjerit, jangan biarkan dia puas. Tirza mengatakan pada Artil. Oke, Artil menahan emosi dan menganggutkan kepala. Defan menghampiri mereka berdua. Membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan, sudah selesai. Maham. Tirza mendengus, memiringkan kepalanya. Defan meraih kepala Tirza, memutarnya. Kemudian mencubit rahangnya hingga terbuka, meraih lidahnya, menariknya keluar. Tingkat pertama, neraka penarik lidah. Kemudian defan memotong jari-jari mereka. Ini merupakan neraka gunting. Tingkat ketiga, neraka pohon besil. Di atas pohon besi, ada pisau tajam yang ditusukkan di bawah kulit punggung orang untuk menggantungnya di pohon besi. Tingkat kelima, neraka kukusan. Beberapa tingkat awal neraka. Masih bisa ditanggung oleh Tirza dan Aril. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun ketika sampai di neraka kukusan. Mereka tidak tahan lagi. Jeritan kesakitan terdengar. Ah, aku nyerah, habisi aku. Artil yang pertama gagal. Kemudian Tirza menyusul. Aku juga nyerah, hentikan. Sayang sekali, defan tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Langsung ke neraka tingkat ke-enam. Tingkat enam, neraka pilar perunggu. Tingkat tujuh, neraka gunung pedang. Karena hukuman-hukuman ini tidak membuat mereka mati. Jadi tidak perlu memutar kembali waktu. Setiap hukuman ini menunjukkan pada mereka sekejam apa metode defan. Kalau tidak mengalaminya sendiri, mereka tidak akan tahu ada metode sekeji ini. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.